Kembali lagi di SyamorTV, kali ini gue Elvan akan memberikan sebuah list yang dimana nantinya akan disebut sebagai Syamor List Syamor List sendiri adalah sebuah list tentang segala apapun yang beririsan terhadap kekristenan Mau itu budaya, sistem kepercayaan, dan segala unsurnya Dan kali ini, untuk memulai Syamor List yang pertama adalah 5 game yang kontroversial karena menggunakan unsur kekristenan So, tanpa banyak ngomong-ngomong Here we go Di urutan kelima ada Left Behind Eternal Force yang bercerita tentang dunia setelah proses kebangkitan dan kenaikan Dimana kita sebagai player akan menjadi seorang evangelis atau penyebar agama kristen terakhir di New York Karena orang kristen yang saleh dan budiman sudah terangkat dan masuk ke surga Kita memiliki misi untuk menjadikan seluruh manusia yang tersisa di New York menjadi kristen atau bertobat sebelum penghakiman terakhir Meskipun misinya terlihat gampang, namun banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapi Selain kita harus susah-susah mengajak orang bertobat dengan cara yang persuasif Kita juga akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita Atau di game ini disebut Evil Evil disini memiliki berbagai macam jenis tergantung profesi orang tersebut Contohnya ada Evil Musician Nah, yang jadi masalah adalah Para Evil ini dapat membunuh kita kalau kita tidak dapat membujuk mereka untuk bertobat Dan nantinya Evil Evil ini dapat bergerombol untuk mengejar dan berusaha membunuh kita sebagai player Beberapa orang pada waktu itu berpikir kalau game ini dikhawatirkan dapat meningkatkan hasrat membunuh orang kristen Maka game ini sampai dikecam oleh beberapa organisasi kekristenan di Amerika Meskipun begitu, publisher dari game yang rilis tahun 2006 ini berpendapat Bahwa adegan bunuh-membunuh dalam game adalah hal yang biasa Bahkan maksud dari membunuh kita sebagai player di game ini adalah sebuah kegiatan martir Ya, semoga aja kalau nanti kita adalah bagian dari orang-orang yang terangkat duluan ke surga Jadi kita tidak perlu merasakan apa yang digambarkan di dalam game ini Lanjut ke nomor 4, ada Eternal War Shadow of Light Game yang rilis pada tahun 2002 ini bercerita tentang seorang anak bernama John Coronado Yang terlalu banyak dengerin lagu metal dan rock agresif Hingga pada akhirnya memiliki pemikiran untuk suicide atau bunuh diri Namun, malaikat Mikal datang dan merasuki dirinya dengan tujuan menyelamatkannya Usut punya usut, ternyata di pikiran John Coronado sudah terlalu banyak iblis-iblis rock dan metal Yang bersarang dan mengganggu pikiran John Coronado Nah, misi kita di dalam game ini adalah menjadi John Coronado yang masuk ke alam bawah sadarnya Untuk melawan para iblis-iblis ini dengan bantuan malaikat Mikal Pada dasarnya, game ini bagus Tapi banyak yang beranggapan bahwa musik-musik yang disebutkan di dalam game ini Tidak seburuk yang digambarkan oleh game ini Malahan, banyak sekali musik dengan genre rock dan metal yang justru memiliki kritik sosial yang pedas Bahkan sekarang beberapa band rohani Kristen ada yang bergenre metal dan rock Sampai-sampai ada istilah bahwa Tuhan tidak terbatas oleh genre Jadi menurut kalian, apakah genre metal bisa membunuh kita? Hmm Di nomor 3 ada Bioshock Infinite Salah satu game AAA dari irisional game yang rilis pada tahun 2013 Sebelum bercerita tentang game ini Bioshock Infinite sendiri memiliki kenangan bagus pada fansnya Mengingat game ini adalah salah satu game terbaik pada waktu itu Semoga gue gak salah nih kasih informasi Takutnya gue diruntung nih sama fans-fans Bioshock Ragu sendiri juga belum sempat coba game ini Tapi ya, let's do this Game Bioshock Infinite ini bercerita tentang seorang detektif bernama Booker Dewit Yang harus mencari seorang perempuan bernama Elizabeth Demi melunasi hutang-hutangnya Dalam perjalanan mencari Elizabeth Dewit harus menuju sebuah kota yang sangat berbeda dan unik yang disebut Kolombia Nah uniknya, Kolombia ini adalah negeri di atas awan Yap, alias kota yang melayang-layang Untuk masuk ke dalam kota ini, kita diharuskan untuk dibaptis dahulu Dan harus menanggalkan keburukan yang kita miliki di dunia yang ada di bawah Setelah dibaptis, kita akan masuk ke dalam kota tersebut Dan berhadapan dengan ornamen-ornamen yang mirip dengan ornamen kekristenan Namun bukan ornamen kristen Dalam game ini, warga Kolombia menyembah tiga yang diakini sebagai dewa Yaitu Father Franklin, Father Washington, dan Father Jefferson Yang dimana mereka adalah Presiden Amerika Serikat Dan mereka adalah bagian dari kesatuan dari seseorang yang bernama Comstock Si pemimpin kota itu Konsep tersebut sepertinya diadaptasi Buker Dewit sendiri disebut sebagai pengembala yang sesat di dalam game ini Yang dimana istilah pengembalaan sangat erat dalam kekristenan Meski begitu, kritik pada game ini tidak ada yang mengarah pada unsur yang ada di game tersebut Terutama unsur kekristenan yang diadaptasi oleh game tersebut Mungkin karena pada tahun tersebut orang sudah dapat mengerti tentang seni game Lanjut ke nomor dua Ada Shin Megami Tensei Persona Series Akhirnya sampai juga pada pembahasan Persona Yang dimana gue adalah fans dari game ini sejak SD Padahal game ini sebenarnya memiliki cerita yang tidak baik dikonsumsi oleh anak-anak Sebelum menjelaskan Persona Series Kita harus mengenal dulu nih universe dari Shin Megami Tensei Atlus sebagai developer dari game ini pada awalnya menciptakan game Shin Megami Tensei Yang bertajub JRPG atau Japanese Roleplay Game pada tahun 1992 Mirip dengan Final Fantasy, cara bermain SMT menggunakan sistem turn-based Yang dimana kita akan melawan musuh secara bergantian Jadi game tipe ini menitik beratkan pada strategi mengalahkan musuh secara bergantian Dibandingkan tabok-tabokan langsung dengan musuhnya Shin Megami Tensei ini bercerita tentang segerombolan pemuda yang dapat mengendalikan monster-monster Uniknya monster-monster yang dapat kita kendalikan berasal dari seluruh agama Mitologi dan kepercayaan lokal di seluruh dunia Termasuk Kristen Shin Megami Tensei pertama ternyata mendulang kesuksesan yang bagus Sehingga developer dari Shin Megami Tensei ini mengembangkan franchise mereka Dengan beberapa judul lainnya dengan konsep yang sama Antara lain Devil Summoner dan Persona Jadi karena universe SMT ini sangat luas Maka gue akan menjelaskan Persona saja untuk kali ini Karena Persona dianggap game yang lebih ringan ketimbang game dari universe SMT lainnya Atau yang biasa disebut Shin Megami Tensei Terbukti dari kepopuleran Persona itu sendiri Hingga saat ini Persona sudah mencapai seri kelima Yang dirilis pada tahun 2016 Persona seri yang pertama sendiri dirilis pada tahun 1996 Yang semua seri dari Persona menceritakan plot yang sama Dimana ada segerombolan anak SMA Yang tidak disengaja dapat mengeluarkan monster yang disebut dengan Persona Yang nantinya mereka akan melawan musuh di dalam dungeons Yang muncul karena kondisi-kondisi tertentu tergantung pada serisnya masing-masing Persona pertama dan Persona dua ternyata memiliki respon yang negatif dari orang-orang barat Karena dinilai melakukan penistaan pada keagama Kristen Bahkan kedua game ini sampai diband dari pasar Eropa sejak tahun 1999 Kontroversi di game ini adalah pada konten game tersebut Karena di game ini kita dapat menggunakan Messiah sebagai Persona untuk melawan monster yang ada Selain Messiah Banyak melekat-melekat yang dapat kita gunakan sebagai Persona kita Antara lain, Mikael, Raphael, Lilith, Megatron, Lucifer, dan lainnya Sehingga orang-orang barat pada waktu itu mengira bahwa ini adalah sebuah penistaan terhadap kekristenan dan juga sebuah penyesatan Namun apakah Atlus sebagai developer menyerah? Ternyata tidak Setelah vakum selama tujuh tahun Akhirnya Persona kembali hadir dengan judul Persona 3 Seakan ingin menghardik tuduhan penistaan agama Cerita dalam Persona 3 malah menginterpretasikan kisah Yesus dalam game tersebut Kita sebagai karakter utama akan berperang sebagai penyelamat dunia Yang nantinya sebelum kita mengeluarkan kekuatan terakhir kita Kita akan disalipkan oleh musuh utama kita Setelah kita disalipkan beberapa saat Maka kita sebagai karakter utama akan berevolusi dan menjadi Persona Lebih hebatnya lagi Kita menjadi Persona Mesaya yang dimana justru Persona inilah yang menuai kontroversi Setelah kita mengalahkan musuh terakhir Di akhir cerita kita sebagai karakter utama akan menghilang dan menjadi omnipresent Persis seperti yang diakini Kristen bahwa Tuhan adalah omnipresent Atau dapat berada dimana saja sesuai dengan yang ia kendaki Persona 3 akhirnya meledak di pasaran dan entah mengapa tidak ada resistensi dari orang Eropa Sehingga series game ini berlanjut tanpa ada masalah Di seris Persona 4 lebih mengedepankan mitologi Jepang Namun tetap saja Belzebub menjadi salah satu Persona kuat yang dapat kita gunakan Di Alkitab sendiri dituliskan bahwa Belzebub adalah sesosok iblis yang jahat Nah di Persona 5 lagi-lagi Atlus membawa unsur agama Kristen pada seris Persona Kita sebagai karakter utama akan menggunakan kekuatan Malaikat Satanael pada akhir game Yang dimana menurut kitab Yahudi Malaikat inilah yang melawan Adonai saat di surga Dan sering dikaitkan dengan Lucifer atau The Fallen Angel Setelah kita mendapatkan kekuatan Satanael Kita akan berhadapan dengan Yaldabaoth Sosok iblis yang berparah seperti Malaikat yang asli Game ini bagus banget Dan pada peringkat pertama ada Balspe Moose Sebuah game yang rilis di tahun kemarin nih Tepatnya di bulan September 2019 Game ini sebenarnya sudah mendapat perhatian lagi-lagi oleh orang-orang Kristen di Eropa Terkhusus orang-orang Katolik Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena seluruh aspek dari game ini Game ini bercerita tentang The Penitent One Yang hilang ingatan dan tau-tau terbangun di sebuah kondisi kritis dan darah dimana-mana Dengan kebingungan yang ada Berbekalkan pedang spesial di tangannya Ia mencari kebenaran dirinya Jadi inti dari game ini adalah mencari ingatan si Penitent One ini Singkat cerita Diketahuilah ada sebuah entitas ilahi yang disebut Miracle Dan hanya Miracle inilah yang dapat memberitahu ingatan si Penitent One yang hilang Selama perjalanan mencari cara untuk bertemu Miracle Penitent One menemukan serpian-serpian cerita tentang apa yang terjadi di kota itu Jadi, kota kustodia adalah kota yang sangat religius Saking religiusnya, mereka selalu berdoa dan minta pengampunan kepada sang Miracle Kali itu ada seorang anak kecil yang berdoa kepada Miracle di pohon Three Words Untuk meminta pengampunan Karena kesalahan si anak kecil ini Maka Miracle mengangkat anak kecil ini menjadi sang juru selamat atau Messiah Dan anak kecil ini bernama Escobar Saat Escobar beranjak dewasa, ternyata dia tidak sesalah saat Ia waktu kecil Malahan, dia menguasai kota kustodia menjadi kota penuh tirani Siapa yang tidak menuruti perintahnya akan dirubah menjadi monster Karena tahu akan hal itu, ibu Escobar merasa sedih dan meminta pengampunan dan hukuman atas dirinya Lalu dikabukanlah hukumannya oleh Miracle Hukuman untuk ibu dari Escobar adalah menusuk dirinya sendiri dengan sebuah pedang Dan setelah ibunya Escobar mati, bukannya jadi tengkorak malah jadi patung Nah, pedang yang tertancap di tubuh ibunya Escobar inilah yang menjadi pedang si The Penitent One Dan pedang ini dinamakan Mea Culpa Tunggu, tunggu, tunggu Mea Culpa? Ya, Mea Culpa yang disini maksudnya bukan channel Everator Xeombing ya Oke lanjut, jadi game ini berisikan beberapa kritik terhadap agama Kristen Kalau kalian main game ini, kalian akan menemukan banyak sekali istilah-istilah gerejawi yang digunakan di dalam game ini Beberapa istilah di dalam game ini juga mengarah pada kekristenan Contohnya pohon doa Triwords yang mengacu pada Tritunggal Dan lainnya Di samping itu, monster yang ada di dalam game ini memiliki ornamen gerejawi banget Bahkan Escobar saja digambarkan menggunakan kostum pop Selain itu, banyak sekali topeng yang menyerupai Tuhan Yesus sewaktu dikenakan Mahkota Duri Bahkan The Penitent One juga menggunakan Mahkota itu Belum lagi berbicara tentang darah yang dia lambangkan sebagai cairan pengampus dosa dan banyak lagi Beberapa media luar juga sudah mengkaji game ini tentang pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh game ini Yang pada intinya bahwa jikalau agama dipimpin oleh orang yang tidak tepat akan berakibat horror Jadi itulah siang merulis kali ini Gimana menurut kalian? Apakah game bisa menjadi salah satu penyesat dalam keagamaan atau tidak? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar Tapi intinya, kalian juga harus bisa memisahkan mana sesuatu yang nyata atau fiksi Yang berasal dari fantasi orang lain agar tidak bingung nantinya Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan kesegaran konten seputar kekristenan dan bagikan juga ke teman kalian Gue Elvan, see you on the next video